Bertempat di rumah Siagya Cokrowijayan Sleman, RSCS, Desa Banyuraden Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan loka karya pengabdian masyarakat di Padukuhan Cokrowijayan Sukunan, Rabu, 16 Mei 2018. Loka karya bertajuk pengenalan pencegahan dan penanganan malnutrisi pada anak ini, dihadiri 15 kader Pusyandu Balita dari 3 Padusunan, Cokrowijayan, Sukunan, serta Patran. Ada 3 materi yang diberikan oleh peserta loka karya ini. Materi pertama tentang masalah gizi pada anak oleh Dr. Titih Huriah NSM ke PSP.com, materi kedua mengenai pengukuran antropometri oleh Dr. Farindiravasti Rahmasari MSC, dan pemateri terakhir oleh Dr. M. Bambang Edi Susanto M. KSSPS dengan materi mencegah dan mengatasi malnutrisi anak. Diharapkan melalui loka karya ini, para kader Pusyandu Balita bisa melakukan pencegahan, mengatasi masalah malnutrisi anak dengan memberikan informasi kepada para ibu tentang makanan pendamping asibagi Balita di Desa Banyuraden.